Shalom semuanya. Marilah sebelum kita memulai acara Price and Worship ini, kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Kita Bertemu Lagi. Terima kasih telah menonton. 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 Inilah yang kurenungkan setiap hari Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh disitu Tangan kanan Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Puji Tuhan 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 sibuk seperti Marta. Sehingga kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Beda dengan Maria. Maria dengar suara Tuhan. Kemudian yang keempat, masa Padanggurun adalah masa kehadiran Tuhan. Masa Tuhan itu hadir lewat tiang awan dan tiang api. Ulangan 8, ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Selama 40 tahun ini, pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak membengkak. Bahwa dalam 40 tahun ini, pakaianmu tidak menjadi buruk pada tubuhmu dan kakimu pun tidak bengkak. Jadi dalam masa Padanggurun ini, kita lihat coba. Kita pakaian kita boro-boro 40 tahun. Tiap bulan pasti beli baju baru. Apalagi ibu-ibu. Jadi ini 40 tahun pakaiannya itu tidak rusak-rusak. Kakinya tidak bengkak. Jalan 40 tahun. Kita boro-boro jalan 40 tahun. Suruh jalan kaki 40 tahun. Suruh jalan kaki saja. 3 kilometer kaki kita sudah pegel. Betul nggak ya? Nah jadi ini, walaupun Tuhan izinkan kita mengalami di Padanggurun, tapi ada mujijat Tuhan. Pakaian 40 tahun nggak rusak. Kaki juga nggak bengkak. Berarti ada pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam bangsa Israel. Seperti kepada Elia. Ketika ada 3,5 tahun. Tidak ada hujan. Tuhan suruh Elia ke sungai Kret. Nah di situ ya. Tuhan kirim burung gagak ke sana. Untuk memberi makan kepada Elia. Jadi Elia pada waktu itu lagi lockdown. Jadi nggak bisa kemana-mana di lockdown. Tapi Tuhan ada mujijat. Tuhan kirim. Ada roti dan daging. Nah apa itu roti dan daging? Roti dan daging itu hamburger. Jadi McDonald's itu mirip dari ini, dari roti dan daging di sini. Tuhan nggak kirim kangkung kepada Elia. Sebab kalau kirim kangkung, si Elia pagi makan kangkung. Siang makan tumis kangkung. Malam makan oseng kangkung. Lama-lama Elia jadi lemes dan ngantuk. Dan dia bilang, Tuhan kau makannya kangkung melulu. Tapi Tuhan kirim roti dan daging. Jadi ada mujijat. Walaupun kita diizinkan Tuhan. Melalui padang gurun. Sekarang kita buka Yesaya 43. Yesaya 43. Firmannya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi kita jangan ingat-ingat lagi. Zaman masa sebelum COVID. Karena kan kita maunya enakan sebelum COVID. Gue bisa dari pagi pulang malam. Bisa ke mall. Bisa kemana. 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 Nggak ada waktu untuk Tuhan. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Terus. Ayat 20. Binatang hutang akan memuliakan aku serigala dan burung untak. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Jadi kalau sikap kita ketika Tuhan izinkan di padang gurun. Sikap kita benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat mujijat di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun seperti nggak ada jalan T. Elia tadi ya. Kan lagi di lockdown. Tapi Tuhan bisa kirim burung gagah untuk memberikan roti dan daging. Jadi kalau sikap kita benar. Pasti kita akan melihat mujijat. Walaupun Tuhan izinkan kita ada di padang gurun. Yang kelima sekarang. Jadi masa padang gurun hanya sementara. Jadi ada masa ekspaitnya. Nggak terus-menerus. Nggak ya. Kita buka ulangan 8 ayat 12 sampai 16. Supaya tujuannya. Supaya apabila kau sudah makan dan kenyang. Menerikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. 13. Terus ayatnya. Sapi domba dan kambingmu akan bertambah banyak. Begitu juga emas dan segala hartamu bertambah banyak jumlahnya. 14. Jangan nangkau tinggi hati sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perbudakan. 15 dan 16. Dia membawamu melalui padang belantara yang luas dan menakutkan. Yang penuh dengan ular dan kalah jengking berbisa. Tanahnya gresang dan tidak ada air. Dialah yang membuat air keluar dari gunung batu bagimu. 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Mana itu kan terbatas. Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkan hatimu dan dicobainya engkau. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi yang kelima. Jadi masa padang gurun ini ada masa expiry. Jadi tidak terus ya. Jadi nanti kalau sudah diketemukan vaksinnya ya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan ya. Kita jangan sombong. Karena kepandaian manusia itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan ya. Kita harus tetap rendah hati. Karena Allah kita rendah hati. Tuhan mau supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kepandian, ketampilan kita. Dan senantiasa kita mau taat kepada firmanya. Nah saat ini kan lagi COVID. Nah kita juga lawannya dengan COVID lagi ya. Jadi COVID dilawan dengan COVID. C yang pertama itu apa? Cuci tangan. O, olah raga ya. Jadi kita kan banyak tinggal di rumah. Nah jadi kita perlu olah raga ya. Saya juga sekarang tiap hari olah raga ya. Nah kemudian V-nya vitamin. Kita harus makan vitamin. C, E, D. Lewat jemur. Berjemur di matahari. I-nya istirahat yang cukup. D-nya doa. Jadi COVID dilawan dengan COVID lagi ya. Nah sekarang saya akan berikan satu ilustrasi ya. Di Amerika Serikat ada seorang petenis yang bernama Arthur H. Di mana Arthur H ini adalah juara Bibledon atau Amerika Serikat ya. Nah jadi dia seorang kulit hitam. Nah satu kali dia mengalami sakit jantung ya. Nah jadi perlu ditransfusi darah. Nah sialnya waktu itu ketika ditransfusi darah, darah itu gak bersih. Mengandung virus HIV. Sehingga dia kena penyakit HIV. Nah jadi ketika dia kena penyakit HIV, badannya makin kurus, kurus, kurus. Akhirnya dia sebelum meninggal, fan-nya bertanya. Arthur, kenapa sih harus kamu? Kan di rumah sakit ada banyak pasien. Kenapa kamu? Nah why? Milot, dia gak tanya begitu ya. Dia tidak bertanya why Milot kepada Tuhan. Tapi dia bilang, waktu aku jadi juara, aku gak bertanya. Kok Tuhan kenapa saya yang jadi juara? Nah jadi Arthur S ini mempunyai sikap hati yang benar. Justru ketika dia sedang sakit ya, kena penyakit HIV, badannya semakin kurus. Nah tapi dia masih memperjuangkan ya. Pada waktu ada yang sedang menderita kelaparan. Dia minta supaya pemerintah Amerika kirim makanan ke sana. Kemudian juga dia karena seorang kulit hitam, dia memperjuangkan hak-hak apartheid. Dimana kan orang kulit hitam sering disingkirkan. Di sana dianggapnya kelas dua. Nah dia perjuangkan. Jadi ketika dia di saat-saat yang keadaan gak baik pun dia tetap bersikapnya benar di hadapan Tuhan. Nah jadi inilah yang Tuhan mau di hadapan anak-anak Tuhan. Mempunyai sikap hati yang benar. Seperti Ayub. Ketika Ayub hartanya ludes, anak-anak mati, dia kena penyakit kulit. Istinya mengatakan kutukilah Allahmu. Tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Kristus. Masa kita mau terima yang baik aja dari Tuhan. Yang buruk gak mau. Nah disitu. Jadi kita ketika menghadapi hal-hal yang gak enak di dalam ujian Padanggurun ini, kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Jangan mengeluh. Jangan ingin kembali ke Mesir. Jangan bersungut-sungut. Jangan salahkan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan ambil jalan pintas. Karena Tuhan mempunyai tujuan saat ini. Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi. Karena supaya manusia sedang ditampi. Mana lalang, mana gandum. Mana kambing, mana domba. Tuhan mau ngetes hati manusia ini. Supaya mereka lebih banyak dengar suara Tuhan. Sebab ketika belum ada COVID-19 ini, manusia sulit untuk dengar suara Tuhan. Mereka sibuk dari pagi pulang malam. Pergi ke mall, pergi ke bioskop, pergi ke mana. Sehingga waktunya sudah capek sampai rumah di situ. Jadi kita mau belajar. Bahwa semuanya ini ada di dalam kendali Tuhan. Yang penting sikap hati kita ini bagaimana. Ketika Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Jadi sikap hati kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan, jangan bersungut-sungut. Jangan ingin kembali ke Mesir. Kemudian jangan salahkan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Yang penting Tuhan itu tetap menyertai saudara dan saya. Kita percaya. Jadi ketika sikap hati kita benar, maka kita akan melihat mujijat. Demi mujijat Tuhan akan tunjukkan jalan. Ke kanan atau ke kiri. Tadi kata Yesaya 30. Jadi jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu. Jadi ketika sebelum masa COVID ini ya. Sebelum masa COVID kan kita sudah ingin pakai seperti yang dulu. Jangan ingat-ingat. Tapi karena Tuhan sedang merubah semuanya ini supaya manusia lebih mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kepandean dan ketampilan kita. Nah inilah renungan. Pada siang hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Haryanto yang sangat memberkati kami dengan firmannya yang menguatkan, meneguhkan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita satukan hati, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita naikkan satu pujian lagu untuk kita nyanyikan bersama-sama. Sebentar saya pegang. Oke, kita akan nyanyikan bersama-sama lagu sebelum kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. selamat menikmati. selamat menikmati. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Putres, boleh berdoa? Kami mau berdoa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semua yang Tuhan taruhkan juga Elsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Suaranya gak ada. Bu Tresya boleh diambil. Anir. Anir. Anir dulu sepertinya. Treser. Tres Nomarti. Tres Nomarti. Tres Nomarti. Speaker, ya. speaker. Gak ada suara, Tris. Gak ada suara, Tris. Lindungilah mereka dan keluarga mereka dari serangan pandemi COVID ini. Dan juga bagi para imuan dan penelitian, agar dapat cepat menemukan virus corona yang tepat, agar semuanya cepat teratasi dan lenyap dari seluruh muka bumi ini. Kami mohon. Kebukanlah doa kami, ya Tuhan. Kami. Bapak di dalam surga, kami mau berdoa, Tuhan, bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi pemerintahan, Presiden Jokowi, dan seluruh jajaran dan semua yang bertugas untuk mengamankan negara. Supaya situasi dan keamanan negara serta pemulahan Indonesia sungguh-sungguh terjadi. Terutama pada masa pandemi ini. Supaya mereka semua mau bekerja sama satu dengan yang lain. Mau menopang dan mendukung. Supaya jangan mereka bekerja sendiri-sendiri. Dan ada saja yang melawan dan tidak searah dengan yang seharusnya. Negara ini negara Pancasila. Supaya semua mentaatinya, ya Tuhan. Karena demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini. Supaya semua terwujud. Kami juga mau berdoa khusus untuk Presiden Jokowi. Beri kekuatan ekstra, Tuhan. Beri hikmat yang sungguh-sungguh daripada engkau. Supaya dia bisa mengatasi, menentukan menteri-menteri yang diganti, yang bertahan. Yang bisa melanjutkan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Supaya sungguh-sungguh urapan baru engkau berikan kepada Presiden Jokowi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Ruh Kudus. Kami mohon. Kamu bukana doa kami, ya Tuhan. Mayilah kita satukan seluruh. Doa kita, doa yang diajar oleh Jokowi Yesus. Bapak kami yang ada di Tuga. Ibu dukkanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Dirilah kandangmu. Ya Tuhan. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan mencoba kami dalam pencobaan, tetapi berdasarkan kami dari diri yang juhat. Ibu Lani, boleh beri kampung rumah? Dianmute dulu, Ibu Lani. Speakernya dianmute dulu, Bu. Iya. Terima kasih untuk Pak Haryanto yang sudah menjadi berkat bagi kami semuanya. Bahwa walaupun harus melewati Padanggurun, tapi kita ucapkan semua perkataan firman Tuhan. Maka kita bisa melewati Padanggurun ini. Dan terima kasih untuk semua yang dari Elisabeth Ministri, yang tetap setia, tekun untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semuanya. Nanti mungkin untuk Jumat yang akan datang, biasa Ibu Tris akan mengkoordinir semuanya. Untuk siapa yang bertugas, untuk siapa yang bawa firman. Oke, mungkin ada usulan lagi yang lain yang mau disampaikan supaya lebih baik dan lebih baik lagi untuk acara seperti ini. Silahkan, kalau ada yang memberikan usulan. Tidak ada yang usulkan? Cukup. Butres mau tambahkan enggak, Butres? Ada yang mau ditambahkan apa gitu ya, mau usulkan supaya lebih baik. Mantap lagi. Ada, Kak. Kenapa sepi-sepi amat? Iya, sepi benar nih. Usul, selesai kita scriming, kita ramah-tamah di rumah masing-masing. Usul, ngopi dulu. Iya, ngopi dulu. Ini tanya-jawab, itu juga bagus. Oh iya betul, tanya-jawab boleh. Supaya seru. Iya ya, untuk lain waktu. Boleh, boleh. Usulan yang bagus sekali. Kita ada tanya-jawab. Tapi berkisah dari firman Tuhan itu ya, yang dibawakan. Iya, dengan tema sesuai tema. Tema yang sesuai, iya. Jadi jangan menyimpang. Disiapkan yang mau sharing. Oh, Pak Haryanto, boleh enggak saya nanya? Boleh. Boleh, kan kita suka pengertiannya kalau di Padanggurun itu karena si orang-orang umat Israel itu tegar tengkuk, ngomel melulu, jadi jalannya terputar-putar. Tapi tadi Pak Haryanto bilang, katanya rencana manusia kan pengen jalan pintas. Tapi Tuhan jalannya beda lagi. Beda lagi. Yang bikin muter dan jauh itu Tuhan apa karena ngomelnya? Sebetulnya ya, gini. Tuhan kan senang proses. Di proses kita. Jadi selama perjalanan mereka kan ngomel melulu. Tadinya kan dia pengen supaya dibebasin dari Mesir. Baru keluar dari Mesir dikeluaran dua. Dia udah ngomel, belum apa-apa. Jadi makin panjang, semakin ngomel, prosesnya makin panjang sebetulnya gitu. Tapi kalau kitanya nurut ya sama Tuhan, pasti lebih cepat dong. Betul. Amin. Biasanya kalau nurut, jadi padanggurunnya enggak terlalu panjang. Terlalu panjang. Lebih banyak lihat mujijat. Amin. Nah, sekarang Elia aja tiga setengah tahun. Kita baru tiga bulan udah teriak-teriak. Betul enggak? Betul, betul. Setengah tahun, kita baru tiga bulan lebih. Empat bulan udah. Makanya bersyukur aja ya Pak Rianto. Bersyukur terus. Biar padanggurunnya cepat lewat. Kada luar sana. Cepat lulus. Kalau kita enggak lulus. Enggak lulus, di-hair lagi, di-hair lagi. Mesti hair. Jangan di-hair. Jangan di-hair. Kalau Nabi Nuh itu 150 hari loh. Berarti 8 bulan. Apanya 8 bulan? 150 hari, 5 bulan. Terus terandah. Melalui perbangin apa? Perparti. Balik lagi. Perparti kedua. Jadi minimum tuh 150 hari loh. Berapa bulan? Yang lainnya mana ya? Tapi hari kayaknya cepat banget ya. Tahu tuh udah minggu lagi. Iya sih. Diam-diam juga cepat juga. Iya. Nanti untuk minggu depan. Minggu depan nanti May ke lolong. Iya. Ibu May ke lolong ya kan Pak Firman. Iya. Tep. Petugas-petugas doa nanti akan disusun lagi. Iya. 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 Lani. Si Jenny Ubas kemana nih wakil kita wakorum? Iya gak ada ya? Gak ikut ya? Dia belum mau tugas. Dia takut sekali. Takut hilang lagi kayak aku. Pencet sana pencet sini hilang. Belum berani ya? Iya. Ya udah kalau gitu. Nanti siapa sih yang lain. Fera ada gak? Tadi Fera mau masuk katanya gak kedengeran suara katanya. Tadi Fera ada. Tapi ada. Tadi katanya kok gak ada suaranya sih? Gak ada apa-apa katanya. Gak ada suaranya gitu. Tadi saya awal-awal juga saya tanya Astuti. Sayangnya ada gak? Saya bisa denger. Saya bisa lihat. Tapi saya gak bisa tampil. Ini Lianawati ini ada nih. Halo Lianawati. Iya Bu. Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa penyertaan. Selamat bergabung. Nanti bergabung terus ya. Ini karena ada sera jadi bisa bergabung. Kalau enggak bingung juga masih belum. Belum bisa. Udah seranya ditahan dulu terus untuk bergabung. Puji Tuhan Bu. Puji Tuhan Bu. Sehat. Puji Tuhan. Amin. Sehat deh. Amin Bu. Puji Tuhan. Ibu sehat-sehat semua ya. Sehat. Puji Tuhan. Pokoknya di doping terus. Yang penting Mas harus banyak doa. Iya betul. Iya. Supaya imannya abnormal. Iya betul. Atas normal. Iya. Kalau sekarang kata Pak Haryanto sedang di Padanggurun nanti kita keluar dari Padanggurun. Kita akan menikmati yang jauh lebih baik. Perjanjian. Tanah perjanjian. Amin. Sampai ke tanah perjanjian ya Pak. Iya dong. Cuci tangan, olahraga, vitamin. Amin. Istirahat doa. Iya. Amin. Lengkap ya Tuhan. Lengkap. Tidak perlu ke dokter. Dokternya Tuhan aja. Covid dilawan dengan Covid. Amin. Amin. Ya ini boleh kita difoto. Belum doa penutup ya. Oh belum doa penutup dulu. Yelani yang doa penutup. Doa penutup dan doa berkat. Ayo. Demi nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Amin. Bapak yang maha baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kemurahan hatimu. Karena di saat seperti sekarang ini, Engkau memampukan kami untuk bisa saling menghibur dan menguatkan serta saling mendoakan. Walaupun kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih kami boleh tetap sehat, kuat, dan bahkan kebahagiaan serta damai sejahtera, Engkau juga berikan kepada kehidupan kami masing-masing. Semua ini anak kasih setiamu dan kepedulianmu bagi kami anak-anakmu. Kami berdoa bagi hambamu, Pak Haryanto, yang sudah menyampaikan isi hatimu. Berkati Pak Haryanto, setiap menyampaikan firmanmu, berikan kepadanya urapan yang selalu baru, membawa banyak orang menjadi semakin percaya, dan menjadi intim dengan Engkau. Berkati juga pekerjaannya, supaya apa yang dilakukannya dalam nama Yesus, Engkau buat berhasil dan beruntung. Bagi semua yang hadir, berkati kami ya Tuhan, agar hidup kami kudus, tetap setia, dan tetap mampu untuk memancarkan kemuliaanmu, walaupun harus melalui padang gurun. Karena kami percaya semuanya ini ada masakadal warsahnya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk berkatmu yang selalu baru setiap hari bagi kami semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Amin. Amin. Bapak dan putra dan roh kudus, amin. 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 Terima kasih semua. Pak Arianto, terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Kita foto ya. Foto dulu. Emang bisa foto? Bisa foto. Bisa ya nih? Bisa. Kameranya tolong nyalain dulu, Bu Iin. Bu Iin. Kameranya. Kameranya. Bu Iin. Bu Iin. Bu Iin. Bu Iin. Ini umbas ikut lewat YouTube. YouTube kenapa? Ini umbas ikut lewat YouTube. Oh, iya, iya, iya. Ibu, Ibu belum nyala kameranya. Iya. Nyalain dulu, Bu, kameranya. Saya udah nyalakan. Iya, Bu. Nyalakan. Mana sih? Nyalain dulu. Nyalakan dulu. Tolong dicek, deh. Udah semuanya belum. Atau mungkin terbalik kali ya, Ibu. Emang bisa, ya, Bu Lani? Diangkat. Bu Iin diangkat. Nah, ini. Oh, ini. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Dua, satu. Oke, Bu. Oke, sebentar. Emang di kamera ini? Tentang kebetulan. Oh. Ya, Nawati. Kepalanya kurang naik. Oh, gitu. Maaf, Bu. Baru tahu. Kameranya. Kameranya. Lagi. Miringin. Tiga. Ah. Ya. Tiga. Dua. Satu. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Buliana, sehat ya? Sehat, sehat. Terima kasih. Putres. Sehat sekali. Amin, amin. Terima kasih. Putres. Putres. Sampai lagi nanti minggu depan. Ya. Aku gak kelihatan ya, Liana Wati. Hah? Liana Wati. Hp-nya dimiringin. Sinyal, Liana. Ini udah. Ini udah. Ini itu. Astuti mana, Astuti? Ini kelihatan gak? Udah, udah. Udah kelihatan. Ya, Pak. Ini Astuti yaudah. Astuti. Rusli mana dia? Udah ya. Selamat berkati. 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 Selamat berkati.